Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJUK Yaitu memasuki awal semester 2 Ini adalah pembelajaran awal semester 2 Yaitu pembelajaran PJUK Sebelum pembelajaran hari ini dimulai Malilah terlebih dahulu kita berdoa Supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat Amin Ila hadratin Nabi Muhammadin Wa iya kanasta'im Ihdinas siratul mustaqib Siratul ladina'an ma'amta alaihim Ghoiril makdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyam wa rasulah Rabbi jindakni ilma wa razukani fahmah Wa di'alni min ibadika sholihin Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai Yang pertama yaitu senam lantai Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di atas permukaan lantai dengan menggunakan alas berupa matras Senam lantai dapat dilakukan tanpa atau tidak menggunakan alat dan menggunakan alat Senam lantai tanpa menggunakan alat Jenis-jenis gerak pola dominan dalam aktivitas senam lantai Tanpa menggunakan alat atau tidak menggunakan alat yaitu guling depan atau disebut juga roll depan Guling belakang atau disebut juga roll belakang Meroda Kayang Sikap lilin Handstand Berdiri dengan kepala Guling lenting Dan loncat harimau Itu adalah contoh gerakan senam lantai tanpa alat yaitu gerakan meroda Yang kedua adalah senam lantai menggunakan alat Jenis-jenis gerak pola dominan dalam aktivitas senam lantai menggunakan alat yaitu Lompat kangkang di atas peti lompat Lompat jongkok melewati peti lompat dan bergelantung pada palang tunggal Pola gerak dominan Pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerakan senam yang lebih sulit Pola gerak dominan senam terdiri atas tumpuan bergelantung, keseimbangan, berpindah, tempat atau gerak lokomotor Tolakan putaran ayunan melayang dan mendarat Satu, tumpuan Tumpuan adalah posisi statis Posisi statis adalah semua posisi tubuh yang dibuat dalam keadaan bertahan atau diam Tumpuan atau bertumpu yang stabil menggunakan tenaga tangan, lengan, atau anggota badan lainnya agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat Contoh gerak tumpuan adalah roll depan Sikap lilin, handstand, atau berdiri dengan kepala, bergantung pada palang tunggal, lompat kangkang, lompat jongkok melewati di atas peti lompat Nomor dua Bergantung merupakan posisi statis atau disebut juga bertahan atau diam Sehingga bahu dan lengan berada di bawah suatu alat Gerakan ini dapat ditemukan pada bergantung pada palang tunggal Itu contoh Contoh posisi statis, bertahan atau diam Bergantung pada palang tunggal Tiga, keseimbangan Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol posisi tubuh untuk bertahan pada gerakan tertentu Contohnya sikap lilin merupakan gerakan yang mengandung pola gerak dominan keseimbangan Itu juga termasuk posisi statis Atau gerakan bertahan atau diam Yang keempat, lokomotor atau berpindah tempat Gerak lokomotor adalah gerakan yang berulang-ulang memindahkan tubuh Anggota tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat Contoh senam lantai yang berpindah tempat cukup banyak Seperti roll depan atau berguling ke depan Roll belakang, berguling ke depan Belakang, meroda, lompat kangkang, lompat jongkok di atas peti lompat Dan guling lenting Lima, tolakan Tolakan merupakan pola gerak dominan yang menghasilkan perpindahan tubuh secara cepat Seperti menolak dengan kedua kaki atau kedua tangan menggunakan papan tolakan Contoh tolakan dapat ditemukan pada lompat kangkang, lompat jongkok di atas peti dan loncat harimau Ini adalah contoh gerakan senam lantai yang menggunakan tolakan Itu adalah contoh lompat kangkang melompati peti Nomor enam, putaran Putaran adalah suatu gerak yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros Contoh pola gerak dominan putaran dalam senam lantai adalah gerakan guling ke depan Atau roll depan dan meroda Ini adalah contoh putaran Tujuh, ayunan Pola gerak dominan ayunan dalam senam lantai dapat ditemukan dalam gerakan bergantung pada palang tunggal Ayunan yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan gravitasi bumi Itu adalah gerakan ayunan Delapan, melayang Pola gerak dominan melayang dalam senam lantai adalah gerakan saat tubuh berada di udara Pada umumnya gerakan ini ditemukan saat sebelum gerakan mendarat Gerakan melayang dapat ditemukan pada gerakan lompat kangkang, lompat jongkok, melompati peti lompat Mendarat Mendarat diartikan sebagai penghentian gerakan yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun Mendarat merupakan pola gerak yang paling penting karena kemampuan dalam hal mendarat akan menjamin keselamatan Pendaratan dapat menggunakan kaki maupun tangan tergantung pada aktivitas senam yang dilakukan C. Senam lantai tanpa alat Senam lantai tanpa alat hanya mengandalkan anggota tubuh untuk melakukan berbagai gerakan Gerakan-gerakan dalam senam lantai tanpa alat dilakukan di atas matras Berikut ini jenis-jenis senam lantai tanpa alat antara lain rol depan, rol belakang, meroda, sikat lilin, handstand, kayang, tidur lenting, dan loncat harimau Ini adalah gerakan senam lantai tanpa alat Ada contoh gambar gerakan rol depan Yang kedua adalah gerakan berguling ke belakang atau disebut rol belakang Gerakan meroda Ini merupakan gerakan-gerakan senam lantai tanpa menggunakan alat Sikap lilin Contoh yang bawah Sikap lilin Handstand Itu handstand Kalau handstand Tumpuannya menggunakan kedua tangan Kayang Contoh gerakan kayang nomor enam Tidur lenting Contoh gerakan senam lantai Tanpa menggunakan alat Tanpa menggunakan alat Tuh termasuk juga tidur lenting Yang keelapan loncat harimau Sekarang Senam lantai menggunakan alat Ada pun contoh jenis-jenis rangkaian pola gerak dominan Senam lantai menggunakan alat sebagai berikut Yang pertama Bergantung pada palang tunggal Bergantung pada palang tunggal merupakan rangkaian dari pola gerak dominan bergantung Bergantung ayunan dan mendarat Alatnya yaitu menggunakan itu seperti Menggunakan besi untuk bergelantungan Yang kedua lompat kangkang Senam lantai lompat kangkang Yaitu melompati peti lompat Dengan bertumpu pada kedua tangan Di atas peti lompat Dan posisi kaki kangkang Dilebarkan ke samping Kemudian mendarat Menggunakan kedua kaki Dengan posisi jongkok Tuh senam lantai menggunakan alat Dilompatkan dengan peti Yang ketiga Lompat jongkok di atas peti lompat Gerakan ini cukup sulit Sehingga harus dilakukan dengan tepat dan terkontrol Jika belum terlatih Jangan mencoba latihan gerakan ini Ini ada lompat jongkok di atas peti lompat Hampir sama dengan lompat kangkang Demikian pembelajaran PJUK Untuk hari ini Materi awal semester 2 Semoga pembelajaran hari ini Bermanfaat untuk kalian Kelas 5 semuanya Apabila ada kata-kata Atau ucapan Pak Ishan yang keliru Atau kurang berkenan Pak Ishan mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada kalian semua Dan apabila ada tulisan pembelajaran materi yang kurang berkenan Juga Pak Ishan mohon maaf yang sebesar-besarnya Demikian materi pembelajaran PJUK kelas 5 hari ini Tetap dijaga kesehatan dan kebersihan kalian Konsumsi makanan dan minuman yang berkisi Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah Kerjakan tugas latihan soal PJUK dengan teliti dan benar Untuk pembelajaran hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih